Intro Setahun menjelang pemilu 2024, jumlah partai politik gencar berburu tokoh publik. Setelah bergabungnya figur potensial Rituan Kamil ke Golkar, Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan akan bergabungnya mantan gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo ke partai tersebut Jumat 20 Januari 2023. Bibit yang selama ini dikenal sebagai kader PDIP dikabarkan oleh Ketua Dewan Penasehat PKS Tifatul Sembiring telah bersedia bergabung dengan PKS. Sebelum kedua tokoh publik itu, sejumlah parpol lain terlihat pula gencar merekrut tokoh publik. PDI Perjuangan merekrut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Purnawirawan Ganip Warsito dan legenda tenis Yayu Basuki pada akhir Oktober 2022. Kemudian saat peringatan hari ulang tahun ke-50 Partai Persatuan Pembangunan diumumkan pula bergabungnya sejumlah figur ke partai itu seperti mantan Deputi Badan Intelijen Negara Maijen Purnawirawan Neno Hamryono dan mantan Ketua KPU DKI Jakarta Dahlia Umar. Terkait perekrutan parpol pengajar politik di Universitas Indonesia, Aditya Perdana memprediksi perburuan tokoh publik oleh parpol akan berlanjut menjelang pemilu 2024. Fenomena perburuan tokoh publik itu sudah jamak terlihat menjelang gelaran pemilu. Menurutnya hal itu terjadi bukan semata karena fungsi kaderisasi politik tidak berjalan, tetapi bisa diakibatkan tiga faktor. Pertama, rendahnya elektabilitas partai sehingga partai membutuhkan figur dari luar partai untuk bisa mengerek elektabilitasnya. Kedua, fenomena menurunnya party idea atau kedekatan masyarakat dengan partai. Perubahan ini membuat partai tidak lagi menjual ideologi dan identitas kepartaian, tetapi menawarkan program kerja atau figur. Ketiga, sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu membuat masyarakat menentukan pilihannya pada tokoh, bukan lagi partai. Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro mengingatkan, jika parpol memprioritaskan perekrutan figur dari luar partai dan menomorduakan kader, maka kader bakal pesimistis berjuang melalui jalur kaderisasi. Selain itu, pencalonan pemimpin oleh parpol juga dikhawatirkan akan mengacu pada aspek popularitas semata. Terima kasih telah menonton!